Yo guys, Ragejat bersama Rah Krisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop Core i7 termurah dan terbaik di awal tahun 2024. Kita udah ngebahas laptop Core i5 dan juga Core i3, sekarang giliran Core i7. Spek Core i7, surprisingly kita bisa nemu laptop Core i7 mulai harga 6 jutaan. Dan laptop apa itu? Langsung aja kita bahas dari nomor yang pertama. Laptop Intel Core i7 termurah dan terbaik awal tahun 2024 dibuka oleh Infinix Inbook X2. Laptop yang berani beda, karena cuma DOI aja yang berani pasang harga Core i7 tapi harganya di 6 jutaan. Emang speknya worth it? Well, 6 juta dapet Core i7 1065G7 dengan grafis Intel Iris Plus, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe udah termasuk menang banyak. Apalagi kalau kita kepoin spek layarnya, 14 inch IPS Full HD dengan color gamut mencapai 100% sRGB. Kalau begini speknya sih, 6 juta udah oke banget ya buat editing profesional atau yang mau belajar ngedit. Buat produktivitas apalagi, udah mumpuni untuk kerjaan di Microsoft Office, Chrome, atau app produktif lainnya. Cuma yang perlu digarisbawahi, laptop ini meski udah i7, tapi belum ada dedicated grafis atau VGA. Jadi ya kalau mau ngedit, mentok-mentok di Full HD aja. Performanya masih terbatas lah, agen karena ya harganya 6 juta. Tapi kalau soal nonton film, layar Inbook X2 ini udah melewati batas alias nyaman banget. Terus, baterai 50Wh-nya juga udah bisa dipake maraton film hingga 7 jam. Kombinasi yang pas. Bosan di rumah? Bawa aja laptop ini ke tempat favoritmu. Dengan bobot 1,24kg dan tebal 1,48cm, Inbook X2 bakal bikin pundakmu gak nyutan-nyutan. Untuk list port bisa cek di pojok kiri bawah ya, harusnya disini ya. Laptop Intel Core i7 termurah yang kedua adalah MSI Modern 14 C12MO. Dari 6 jutaan, kita langsung loncat ke 10 juta. Nah, ya bukan karena males nyari ya, cuman emang Infinix aja yang harganya beda sendiri. Zaman sekarang, kalau mau i7 terbaru ya harganya minimal 9 juta sih. Ya, kayak ini 10 juta. Meski secara harga terkesan tinggi, tapi spek yang didapat juga worth it punya. Intel Core i7-1255U dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4 3200MHz on-board, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi spek yang bisa dipakai buat kerjaan apa aja. Mulai dari kerjaan produktif, kuliah, gaming, sampai editing. Semuanya bisa. Bisa untuk ngedit video Full HD, bisa untuk ngerjain tugas di Microsoft Word, bisa untuk main game kekinian seperti Valorant, Genshin, atau DTL 5. Pokoknya peningkatan performa yang kita dapatkan dari Inbook X2 sebelumnya, itu akan berasa banget worth it lah untuk gap harga hingga 4 juta tadi. 6 juta, 10 juta. Perbedaan yang kerasa kurang sih ada di layarnya. Dibandingkan dengan Inbook X2 yang udah 100% sRGB, Modern 14 masih membawa layar 14-inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. Tapi buat nonton masih enak kok. Apalagi kalau mau maraton, ya dengan baterai 39Wh-nya, udah bisa hingga 7 jam non-stop. Yang seru dari Modern 14 adalah ketika dibawa nongkrong. Selain bobot yang ringan di 1,4 kg dan tebal 1,9 cm, desain laptop ini juga terbilang mewah. Udah pede lah buat kita pajangin di kafe-kafe keren. Atau yang estetik jaman now ya. Port-nya juga udah lengkap, ada Type-C dan microSD card tridat. Laptop Intel Core i7 termurah selanjutnya adalah Axio Pongo 725. Oke, setelah tadi kita bahas 2 laptop yang oke buat produktivitas, sekarang kita beralih ke laptop gaming. Dan di list ketiga, kita ada Axio Pongo 725 yang membawa spek yang menurutku menang banyak. Intel Core i7 12650H, RAM 16GB DDR4 3200MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan Nvidia RTX 2050. Well, kalau kita baca speknya sendiri, udah bisa disimpulin ya. Kalau Axio Pongo, udah bisa banget buat main game AAA. Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, sampai game berat seperti Cyberpunk. Kata kuncinya ada di BISA. Soalnya kalau mau rata kanan mah, RTX 2050 masih ngos-ngosan. Nah, selain game laptop dengan spek kayak gini juga tentunya akan oke buat editing dari segi performa. Bahkan kalau mau ngedit video Full HD sampai 4K pun masih lancar. Cuma kalau mau editing profesional, layar 15,6 inch IPS Full HD 144Hz dengan 68% sRGB-nya, masih tergolong kurang. Tapi layarnya mantep banget buat gaming. 144Hz, bro. Ya nggak salah sih, memang ini kan laptop gaming. Jadi, ya di desain buat gaming. Urusan ergonomis, Axio Pongo 725 hadir dengan berat 1,99 kg dan tebal di 2,27 cm. Tipikal laptop gaming lah ya. Terus, baterai 54W-nya juga so-so. Bisa bertahan paling ya 2-3 jam. Jadi kemana-mana harus tetap bawa charger. Untungnya, port dari laptop ini udah lengkap. Laptop Intel Core i7 termurah selanjutnya adalah Asus TUF FX506HF. Nah, kita punya laptop gaming lagi nih di nomor keempat. Meskipun secara spek di harga yang sama nggak semewah Axio Pongo, cuma ini laptop Asus, bro. Dari namanya aja udah sebuah kelebihan. Iya kan? Ya nggak? Iya dong. Ya pokoknya iya deh. Di harga Rp 11 juta, kita bisa dapet spek Intel Core i7 11800H, RAM 8GB DDR4 3200MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan grafis Nvidia RTX 2050. Kombinasi yang cukup oke buat main game. Dengan satu catatan, kamu wajib agar perannya menjadi 16GB dual channel agar bisa memaksimalkan potensi dari laptop ini. Kalau udah begitu, main game AAA seperti Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty, atau GTA 6, kalau nanti udah rilis, udah bisa di laptop ini. Terus editing video juga bisa ya, di Full HD ataupun 4K. Cuman memang lagi-lagi layarnya belum oke buat editing profesional. Yap, layar 15,6 inch IPS Full HD, 144Hz-nya, masih di 62% sRGB aja. Daripada musim ini tuh, mending layar leganya kita pake buat nonton film. Mau maraton pun bisa ya, asal dicolok terus, karena baterai 48 one hour-nya cuma bisa bertahan 3 jam aja. Mau nongkrong? Bisa sih, cuman harus ngasih pengertian ke pundak. Soalnya, bobot Asus TUF ini di 2,3 kg dan tebal 2,45 cm. Untungnya, portnya udah oke punya. Laptop Intel Core i7 termurah yang terakhir adalah SP14s, Deki 5120TU. Alternatif yang oke buat kamu yang lagi cari laptop produktivitas, tipis, ringan, dan kencang. Speknya sendiri sebenarnya mirip-mirip dengan laptop produktif di nomor 2 tadi. Intel Core i7-1255U dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 16GB DDR4, 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Performa yang udah tergolong ngebut untuk kelas harganya. Dipake kerja, satse. Dipake kuliah, hajar. Dipake editing, juga khusus. Bahkan, dipake gaming juga masih ngebut. Ya, asal gamenya kayak Valorant atau mentok-mentok GTA V ya. Masih lancar kok, untuk dimainin di settingan high. Laptop ini, ibarat kata, adalah orang yang generalis. Bisa semua, tapi nggak jago-jago banget. Palu gada, termasuk layarnya juga nih. Layar 14 inch IPS Full HD dengan 62% SRGB, juga tergolong bagus buat nonton film. Cuman memang nggak spesialis, kalau ngomongin untuk dipake editing profesional ya. Baterai 41Wh-nya juga udah enak, up to 8 jam pemakaian. Dipake nongkrong juga enak-enak aja, berkat bobot 1,4 kg dan 1,79 cm. Port-nya, udah oke. Karena ada Type-C dan juga SD card rindernya. Yo guys, itu dia 5 laptop Core i7 yang bisa kamu pilih di awal tahun 2024. List dari 5 laptop tadi, bisa kamu cek di deskripsi aja ya. Di sana juga ada link pembelian lengkap dengan harga yang paling murah. Ada official store juga, jadi silahkan cek aja langsung di deskripsi. Buat yang ada request, kritik, atau saran, silahkan komen. Silahkan yang mau like, boleh. Yang dislike juga, it's okay buat feedback kita. Dan yang terpenting, pantengin video selanjutnya dari Rai Gadget. Sneak click, kita akan migrasi. Expand. Jadi akan bahas yang baru-barulah. Lihat aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.